Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa menyelam menjadi salah satu cara terbaik untuk melihat keindahan dan juga kehidupan bawah laut Umumnya menyelam ini membutuhkan sejumlah peralatan khusus Namun Pemirsa ini tidak berlaku bagi penyelam bebas atau yang disebut dengan freediver Dan dengan teknik khusus para penyelam bebas ini mampu menjelajahi laut hanya dengan satu tarikan nafas Di Indonesia sendiri Pemirsa komunitas ini berkembang pesat Bahkan mereka memiliki satu kompetisi bertaraf internasional seperti yang digelar di Manado Yakni Manado Dev Competition 2024 Dan Pemirsa untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan dari Manado Dev Competition 2024 ini Kita akan berdialog pada Kominfo Newsroom Malam hari ini sudah bergabung dua narasumber Melalui saluran Zoom yang pertama adalah ketua panitia Manado Dev Competition 2024 Mas Jimantoro Lukito Selamat malam Mas Jimant Ya malam Mas Jimant tidak sendiri nih ada teman rekannya juga sudah bergabung di dialog Kominfo Newsroom Ada Mas Muhammad Fatir selaku Head of Safety Manado Dev Competition 2024 Mas Fatir apa kabar? Alhamdulillah baik selamat malam Mbak Selamat malam Mas Fatir, Mas Jimant kita sebelum membahas lebih jauh bagaimana persiapan atau pelaksanaan nantinya dari Manado Dev Competition 2024 Kita ke Mas Jimant terlebih dahulu Mas Jimant ini bisa diceritakan mungkin secara singkat Bagaimana freediver atau menyelam bebas di Manado ini bisa dilaksanakan acara internasional Karena kan kalau kita ketahui selama ini acara-acara yang berhubungan dengan keindahan bawah laut itu yang bertarap internasional sering dilaksanakan di Bali Nah ini apa kelebihan yang ada di Manado Mas Jimant? Nah kelebihannya kenapa kok dilaksanakan di Manado karena akses untuk laut dalam di Manado itu cepat kayak begitu Karena kalau kita menyelam dalam itu mungkin kalau untuk sebagian orang kayaknya nyelam ke 50 meter dengan satu tarikan nafas itu atau 100 bahkan 100 meter Itu kayaknya mustahil begitu dilakukan Tapi sebenarnya itu hal yang cukup umum dilakukan oleh freediver Nah di Manado akses untuk ke laut dari pantai untuk sampai ke laut kurang lebih ke dalaman 100 meter itu Itu dekat sekali kayak begitu Satu itu terus kedua karena Manado ini kota sehingga akses untuk ke rumah sakit yang cukup memadai alat-alat kesehatannya itu juga cukup dekat Jadi dua alasan itu sih yang sebenarnya sebagai faktor utama kenapa kita menyelenggarakannya di Manado Baik itu kalau dari pendapat Mas Jimant ya dan adalah beberapa hal yang mengakibatkan untuk Manado di competition 2024 yang laksanakan di Manado Kalau Mas Fatir sendiri melihat sejauh ini perkembangan dari freediving yang ada di Manado seperti apa Mas Fatir? Kalau dari sini sih mbak yang saya lihat dari awal itu freediving itu kebanyakan hanya dilakukan bagi para nelayan-nelayan tradisional untuk menembak ikan Nah mulai awal mungkin tahun 2015 mulai dikenalkan freediving itu sebagai cabang olahraga baru di kota Manado Kita bisa lihat pernah diadakan juga kompetisi pool di kolam dan ini yang tahun kedua diadakan kompetisi dip di Manado Nah kemarin juga sudah pernah masuk porprof mbak tahun 2022 sudah dipertandingkan di porprof Jadi kayaknya kedepannya cabang olahraga ini akan semakin berkembang di kota Manado Baik, ini adalah tahun kedua begitu Mas Fatir ya disampaikan tadi Nah selaku Ketua Panitia Mas Jimant, apa yang membuat beda pelaksanaan kompetisi bertaraf internasional di kali kedua ini dibandingkan dengan pertama kali sebelumnya? Adakah gebrakan atau hal-hal baru ini Mas yang nantinya bakal kita tampilkan? Kalau mungkin dari hal barunya mungkin kita lebih siap ya secara kualitas team safety Terus karena kan sudah cukup pengalaman dari tahun lalu Oh ternyata kita perlu ini ini alat-alat yang perlu kita siapkan apa lagi kayak begitu Itu sekarang sudah lebih dipersiapkan kayak begitu dari sejak tahun lalu Sehingga tahun ini ada delapan negara yang mengikuti pertandingan ini gitu Kalau tahun lalu hanya dua negara Indonesia dan Cina Tahun ini sudah delapan negara, ada Amerika, terus kemudian ada Malaysia, ada Inggris, Filipina, Thailand Rusia, walaupun disebutnya internasional sekarang di sini Karena ya ada lain, ada begitu lah Tahu kan ada kondisi politik ini di sini Baik Mas Jimant, berarti kalau untuk peserta ada peningkatan yang sangat tinggi begitu? Atau seperti apa sejauh ini Mas Jimant? Ya tahun ini tahun lalu hanya ada terpecahkan satu nasional rekor Yaitu nasional rekor Indonesia sendiri Tahun ini ada tiga nasional rekor yang terpecahkan dari negara Filipin, negara Thailand, sama Indonesia Sampai sejauh ini dua hari ini jadi tiga nasional rekor yang sudah terpecahkan Baik saya ingin ke Mas Fatir Mas Fatir selaku Head of Safety dari Mananotik Competition 2024 ini Apakah ada evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya Ini mungkin alat-alat dari segi keamanan dan juga fasilitas lain yang harus kita berbaharui Atau bagaimana Mas Fatir? Ada sih Mbak Kalau secara alat-alat mungkin nggak diperbaharui Tapi secara sistem kita ubah menjadi lebih safety berdasarkan pengalaman dari tahun kemarin Dan untuk tim safety-nya sendiri latihannya itu kita tambah porsinya Melebihi dari kayak seperti tahun sebelumnya Jadi harusnya yang tahun ini jauh lebih baik tim safety-nya daripada tahun kemarin Yang dulunya kemarin mungkin kita latihan di mungkin sekitar 30-40 meter Sekarang tim safety udah sering latihan di 40-50 meter Mbak Jadi harusnya lebih aman Dan secara sistem kontor balas itu kita ubah settingannya jadi lebih cepat Ketika ada, kalau misalnya nggak minta-minta ya ada warning atau alarm dari tim safety 1 Itu kontor balasnya itu lebih cepat jalannya harusnya Baik, berarti dari segi pengamanan Mas Fatir ini sudah lebih ada peningkatan gitu Ada penambahan jumlah petugas juga gitu Mas ya dari tahun pertama Iya, ada penambahan jumlah petugas Jadi cadangan atau tim safety itu nggak Karena kan kalau misalnya kita semakin lama Misalnya orangnya cuma 1 atau 2 Itu semakin lama itu pasti ada masalah Entah dari dia udah nggak bisa turun Atau sinusnya keblok Nah sekarang udah lebih banyak lagi teman-teman yang turun jadi tim safety Mbak Baik, Mas Jiman Untuk peserta dari pelaksanaan kompetisi bertaraf internasional ini Apakah ada persyaratannya mereka harus sudah beli sertifikat Seperti atlet atau profesional atau bagaimana ini Mbak? Minimal harus sudah ada sertifikat free diving Jadi tidak mau tutup kemungkinan mungkin casual ya Aku bilangnya casual free diver Jadi nggak melulus semuanya atlet gitu Yang penting ada sertifikat free divingnya gitu Karena free diving itu ada kursusnya gitu Kalau lulus kita free diver bersertifikasi kayak gitu Kurang lebihnya seperti itu Lalu kategori penilaiannya Pak Mas Jiman bisa disampaikan juga kepada pemirsa Kategori penilaiannya itu kita turun tiga kali menyelam Singkatnya tiga kali menyelam itu dengan cara yang berbeda-beda Begitu Ada yang menarik tali Ada yang berenang Jadi menyelam menggunakan bantuan alat bantu fin Atau kaki katak Terus kemudian yang terakhir adalah Tanpa menggunakan alat apapun gitu Nah itu yang dihitung adalah Seberapa dalam kita bisa menyelam Jadi atlet yang menyelam paling dalam Dia yang akan menang kayak begitu Penilaiannya seperti itu Baik kerjasama sudah kita lakukan dengan pihak mana saja Mas Jiman Dan bagaimana sejauh ini kontribusi atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah daerah saat ini cukup membantu untuk mensosialisasikan kegiatan kita Tapi kita lebih banyak bekerjasama dengan rumah sakit sih Karena itu sebagai Kita mau memberikan rasa aman gitu terhadap atlet yang bertanding ke sini Supaya kalau mereka ada keadaan emergensi, keadaan darurat Mereka sudah tahu kalau jarak rumah sakit tekap Dokternya yang stand by di sini ada tiga orang Jadi itu yang kita utamakan di sini Baik Ini nantikan saya ke Mas Fatir Mas Fatir ini kan acara bertaraf internasional Tentu akan banyak negara yang datang dan juga masyarakat yang menyaksikan nantinya Bagaimana dari tim panitia Mas Fatir kita mempersiapkan dari segi keamanan yang Mungkin di lingkungan di sekitar masyarakat nantinya akan menonton pertandingan seperti ini Mas Dari lingkungan masyarakat sih karena mungkin Manado sudah terkenal kota yang ramah, kota yang aman Dari tim pengamanan juga sudah ready sih beberapa tim pengamanan di lokasi Itu harusnya enggak ada masalah dengan masalah keamanan dari lingkungan juga Dari masyarakat setempat yang mungkin rata-rata kemarin juga mendukung acara ini Karena kita menggunakan beberapa fasilitas dari mereka harusnya berjalan lancar sih mbak aman-aman aja Baik, lalu pada saat kompetisi ini kira-kira ada kategori yang unik Mungkin dari peserta nantinya ada yang membuat video juga begitu pada saat menyelam dan ini juga dikompetisikan Kira-kira ada seperti itu Mas Fatir atau Mas Jiman? Enggak ada kayaknya, cuman kemarin ada beberapa atlet yang mungkin diminta video buat kita para safety bikin lingkaran Itu biasanya di end of day mungkin hari ketiga besok Jadi pada saat sudah selesai mungkin mereka mau minta dokumentasi buat seru-seruan Kita mungkin bikin lingkaran safety diver terus jalan bareng-bareng ke atas Cuma seperti itu aja sih mbak Kalau dipertandingkan kayaknya enggak ada Free diving ini kan banyak sekali peminatnya seperti yang disampaikan oleh Mas Fatir dan juga Mas Jiman Nah sejauh ini dari kita lihat pendaftaran peserta Mas Jiman Dari yang pertama dan kedua apakah dari warga WNI sendiri banyak yang mengikuti kegiatan ini Atau bahkan lebih banyak masyarakat atau WNI yang mengikuti kegiatan perlombaan ini Mas? Kalau dari tahun lalu Tahun lalu semuanya hampir semuanya WNI Tahun ini half jadi setengah WNI Warga negara asing setengah warga negara Indonesia Jadi tapi kalau dilihat dari track record tahun-tahun sebelumnya Jadi organizer itu enggak cuma kita di Manado Seperti yang tadi dibilang di awal di Bali juga ada Itu lebih banyak warga negara asing Nah sekarang sudah mulai nih warga negara Indonesia ikut berpartisipasi Jadi gulis kita lumayan tercapai gitu Karena untuk mempopulerkan olahraga baru ini di Indonesia Persiapan sudah berapa persen hingga saat ini Mas Jiman? Sudah 100% ya Karena acara sedang berlangsung tinggal besok acaranya begitu Jadi semua berjalan baik juga Dua hari ini tidak ada kecelakaan Terus semua atlet juga happy Terus semua mendapatkan hasil yang baik gitu Tidak ada yang disqualifikasi Baik Terakhir saya ingin closing statement ya Dari Mas Fatir dan juga Mas Jiman Bagaimana seharusnya masyarakat Khususnya di Manado juga Bisa terus berkontribusi dalam kegiatan bertaraf internasional ini Yang juga turut mempromosikan keindahan bawah laut kita di Indonesia Mungkin Mas Fatir dulu singkat saja silahkan Mas Fatir Oke jadi mungkin bagi warga Manado Karena ya kota ini lebih dikenal dari Lebih dikenal oleh Bunakennya Dengan termu karang yang sangat indah Jadi ayo sama-sama kita giati kegiatan ini Kita lebih memperkenalkan Manado ke dunia internasional Kita bikin Bunaken jadi salah satu keajaiban dunia Seperti yang sebelumnya Baik Terima kasih Mas Fatir Mas Jiman silahkan Mungkin Mungkin Apa ya Kayaknya saya bicara Eh statement saya sudah diambil nih sama Fatir Sama berarti memang real kenyataannya di lapangan seperti itu ya Jadi datanglah ke Manado untuk merasakan mungkin Manado itu seperti apa gitu Karena kan selama ini yang digambaran orang cuma Bali begitu Jadi kita mengusahakan untuk menjual gitu Supaya Manado ini tidak terlupakan dari tujuan wisata lainnya begitu Baik Intinya ayo masyarakat Indonesia datang ke Manado ya Karena Manado banyak sekali keindahan dari darat maupun di bawah laut Terima kasih Mas Jiman dan juga Mas Fatir telah hadir dalam dialog kominfo newsroom kali ini Terima kasih sekali sudah menjadi pemuda Indonesia yang terus berkontribusi untuk mempromosikan pariwisata dan juga olahraga Selamat melanjutkan aktivitas Mas Fatir dan Mas Jiman Terima kasih Baik sama-sama Mbak Baik Pemirsa itulah dialog kita dalam kominfo newsroom Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax